5 4 3 2 1 close the door Gue kadang-kadang sengaja Tidak buka sosial media biar Gue gak turut serta mikirin Kadang-kadang gue ikut mikirin gitu Sama gue juga Ah lu man harus mikirin Takkan pada kesini juga Ini lembaga klarifikasi nasional Ini adalah DPR sebenarnya Weee Dimana Memakilkan rakyat Ada keresahan apa Gue tuh merasa lu tuh amal lu banyak Bener Menyelamatkan kekhawatiran orang Betapa mereka gak bisa tidurnya sebelum Akhirnya mengklarifikasi dan selesai disini Tidur mereka jauh lebih nyenyak Dan biasanya abis disini Selesai Jangan gitu Masalahnya selesai Pasti selesai Abis dari tempat gue masalah pasti selesai Klarifikasi Ini kan lembaga klarifikasi nasional Betul Klarifikasi gue bantuin masalahnya Kalau ada masalah disana sini sini Pokoknya udah klarifikasi gue bantuin Gitu 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 Langsung beres Banyak yang Coba klarifikasi di Boy William kemarin Rasul V nya Bubar Baim juga kesini Baim beres Beres Iya kan Kenapa bisa begitu Apa Maksud gue kenapa Ini jadi lembaga klarifikasi nasional Karena orang sebenarnya Sekarang Orang Menantikan klarifikasi itu dari channel ini kan Apa yang terjadi sebenarnya Dilihat dari dua sisi Iya gak Betul Pemecahan solusinya kayak gimana Pemecahan masalahnya kayak gimana Kenapa lu doang yang bisa Enggak Baim Raksul V nya kemarin Eh Baim Eh Baim lagi Baim Boy William iya Iya kenapa lu doang yang bisa menengah itu Maksud gue Karena gue tuh Banyak-banyak berita Maksud gue Kerja tanpa pamrih Gue tuh membantu Gue tuh mendengarkan Oke Gue tuh orangnya Dan memfasilitasi Gue memfasilitasi Gue mendengarkan Apa yang bisa gue bantu Gue bantu Gue mediasiin Gue mediasiin Apalah Namanya hidup kan Nyari kebaikan Iya bener Gue selalu nyari duit terus kan Bener Kenapa sih lu Iya gue lagi nyari duit terus Gue sampai merasa di satu titik Gue ngerasa gak adil Mau diri gue lu Kenapa Iya gak adil aja gitu Karena gue kan belum merasa sibuk ini ya Sepanjang adil gue belum Mudah-mudahan didengar Tuhan deh Ya Maksudnya gimana Iya biar makin sibuk kedepannya Lu komplain tadi Enggak Maksud gue gini Kadang-kadang kan itu manusiawi Manusiawi ketika Lu ngerasa capek sendiri gitu No wonder Kalau lu ketemu komedian di luar sana Enggak selucu itu Enggak sesuai ekspektasi orang-orang tentang lu kan Oh serius ternyata Ternyata serius Karena capek Karena capek Lu udah merasa capek Pernah ngerasa capek Gara-gara banyak job Alhamdulillah Alhamdulillah It's a good problem sih Tapi Capek Karena langsung masih loh disini Kenapa Ya lu menghina orang-orang yang gak ada job Enggak ada yang ngihina Orang dari kata-kata gue Lu ulang 10 kali juga Enggak ada yang ngihina Lu bilang capek Banyak job Ya wajar Karena lu sih Enggak wajar lah banyak job kok capek Ya capek lah Enggak lah bersyukur lah Ya Alhamdulillah Belajar bersyukur bro Iya Alhamdulillah Lihat ke bawah jangan lihat ke atas terus Iya tuh Iya maksud gue Iya adalah capek Ngerasa capek Masa lu gak pernah ngerasa capek sih Pernah sih Lu kan sibuk banget Iya sih Bentar Gue juga pernah lah Ngerasa capek Ya pasti kan Ya udah sama Kau lagi kena kerjaan Tapi gue Gak masih gue kemarin kan Sibuk banget Alhamdulillah Alhamdulillah Terus Iya Duh capek nih Tapi rejeki kan nambah Alhamdulillah Selama gue pake di tempat yang bener Gue sih percaya itu nambah Maksud lo? Iya gue kasihnya kemana gitu Maksud gue Karena Apa ya Gue sangat percaya bahwa Rejeki yang gue dapet sekarang ini bukan Gara-gara gue doang Gara-gara doa banyak orang Iya Doanya bini gue Doa emak gue Mertua gue Berarti lo ngasih bini lo Emak lo Mertua lo Iya Mertua lo Mama lo Gede yang mana lo kasih Gini Ntar gue jawab di WhatsApp Pertanyaan kan gampang bos Gampang kan bos Bukan jebakan loh itu Ada pertanyaan gampang yang sulit di Jawa Gampang loh Iya Lo kalau mau banyak rejeginya ini aja Iko-Iko-Yan Giveaway gitu Iko-Iko-Iko-Yan Iya kan Giveaway Toke baimuong itu ngasih-ngasihin orang Iya Baimuong kaya loh Banget Iya makanya Banget Iya bisa menginspirasi kan Iya makanya Gue kadang suka Takut gue kayak gitu Jadi batas Gue kata emak gue Batas antara lo menginspirasi sama Ria Itu batasnya tipis loh Ketika sedetik aja lo pikir untuk Sedikit aja lo berpikir untuk Kelihatan sama orang Jatuhnya udah Ria kan Si Ar Iris Si Ar Iya Iya pamer juga Ria juga Takutnya Gue belum bisa menahan itu Ya jangan dipamerin lah Makanya diem-diem aja Sampai sekarang Itu Ya yang Wajib-wajib Jadi lo bantu yang Wajib Wajib dibantu Mertua Ya Mertua susah Enggak Enggak mertua Mertua gue Tapi lo ngasih Ya ngasih Gila lo Ngasih Asik Kenapa emang Gue gak pernah kasih mertua Gue Kenapa emang Gue gak punya bini bos Iya sih Lu negatif ya Orangnya Ya enggak kan gue nanya Nanya kenapa Bukan masalah negatifnya Kenapa kan Kenapa Gitu ada pasal Kalau gue bilang Gue gak pernah ngasih mertua gue Lo masih nanya Kenapa Misalkan masjid Gue gak pernah lo ngasih mertua gue Yang untuk lu kaya Lo positif kan Gue positif orang Kayak gue Yang lu kan negatif Parah Gue maaf ya lo Gitu Tergolong orang-orang Turunan abu lahap Ya udah Lu mau jalankan Gue harus jalan juga kan Ya Ya udah lah Gue tuh cuman pengen bahas itu doang Sama lu sebenernya Apaan Itu tadi tentang iPhone Belum selesai juga itu pembahasan Intinya adalah Coba lo yang jawab Kenapa bisa harga seseorang Semurah itu Gitu dah Itu aja dah Intinya tuh itu doang Karena Karena Gue takut Jawab Terus jadi panjang lagi Masalahnya Takutnya Takut kayak Menghakimi orang Ini kan Tersalah Lagi gue Aduh takut Lo belum pernah kena somasi Enggak Jangan sampe Belum pernah Belum Lo memancing Enggak gue yang negatif Enggak Gue yang negatif Parah sih sudah nih Aduh Tercelak Enggak pernah Lo belum pernah kena Somasi serius tuh Enggak Sumpah lo Jangan sampe BNN Enggak Coy 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 Siapa tau Kagak gue gak ngapa-ngapain Siapa tau bisa gue cepuin Jangan Enggak juga Ngapain juga Gue gak ngapa-ngapain Ngerokok doang Iya sih bener sih Yaudah intinya mah Bahwa Kita gak bisa ngeliat sosial media Seperti itu lah ya Iya Gak bisa langsung disimpulin Kadang-kadang yang ngasih judul juga Yang ngasih judul juga Suka aneh-aneh Jedar dan Deddy Kobuzir Akan menikah tuh Iya bener Kayaknya lagi Udahlah Sukses ya bos ya Iya makasih Gue thank you banget It's an honor and a pleasure for you to come Gue It's an honor for me Serius Gue aja sampai sekarang gak percaya Hah Mas Dad ngundang gue Gue emang siapin Gue gak pernah merasa hidup gue menarik loh Ah panjang lagi Nanti Nanti aja Lu tuh tadi mau bahas hidup lu Tapi kena Lu belum apapun Udah bilang Gue harus jalan nih Gue harus jalan Kagak siapa yang ngomong gitu Gila lu Tia tadi Lu bener dulu Tia Jangan memberikan kesaksian palsu lu Tia bilang Kaga Lu harus jalan Karena ada syuting Kagak Gue bilang Iya nanti gampang Gue udah ngomong Yang penting Ntar Gak telat Gitu kan gue gak mau telat Gak pernah telat Jangan telat Jangan telat Gentleman Gentleman Tapi gue gak ngomong-ngomong gitu Berapa sekarang? Sengah tiga Yaudah lu jalan deh Ya oleh kan sengah empat Briefing Ya gak keburu dong Sejam keburu lah Dimana daerahnya? Tendean Tendean sini jauh 45 menit Lumayan Macet tadi macet banget Iya Lu pergi Iya Iya sama-sama Buset deh Pegigih Dia bilang Oke bapak-bapak sih Kenapa gue jadi kayak bapak-bapak Ngomong gitu Emang lo bawa bapak Tapi kenapa jadi kayak bapak-bapak Kalau ngomongin Pegigih Tapi sih Ngomongnya gimana Wawak-wawak Di kampung gue di Bekasi Mau kemana Mau jalan wak Mempacar Ya pegigit Pakai bibir Pegigit Bener Iya bener Iya bener Bener Iya bener Salah mulu Tadi perasaan Eh bapak-bapak Iya no yang ngomong Iya tuh Kita habis ini ada Temu siapa Siapa lagi Waduh Wah parah Iya siapa Pak menteri Oh iya iya gue cabut 5 4 3 2 1 Close the door Tadi perasaan Tadi perasaan Lima Sip Sip Tadi perasaan